Phoenix Dadas Radio Station, hai apa kabar? Mudah-mudahan pada sehat ya? Senang hari ini Doi Yosantra juga sehat Tadi sudah ada Nadia dan juga Rachel yang nemenin kamu Tapi sekarang giliran Doi yang akan nemenin kamu Kurang lebih selama 1 jam Tapi Doi tidak setirian karena Doi punya tamu-tamu spesial Yang Doi datangkan dari Undignas University Mungkin kamu udah kayak setiap hari dengerin Cerita tentang Undignas, bagaimana kamu bergabung Tapi kurang lengkap rasanya kalau kita Belum ngobrol, karena memang aku tuh orangnya Doi yang ngobrol Suka sharing, suka pengen tau cerita Apa sih yang terbaru dari Undignas Dan hari ini sudah kedatangan 2 tamu Ada Kak Krishna Wijaya SEMSI Beliau adalah marketing manager Dan juga Ide Nyoman Basmantra Basma alias Pak Basma nanti panggilnya Beliau adalah Head of International Office Undignas University Gelarnya Ide Nyoman Basmantra SPD, MPD, MM Saya agak grogik ngobrol sama orang yang Gelarnya begitu panjang, dimana gelarnya saya Belum selesai sama sekali Kayaknya emang gue harus fokus kuliah sih Kak Krishna apa kabar? Baik Kak Doi Baik ya? Oke, Pak Basma apa kabar? Luar biasa Luar biasa Oke Tidak apa-apa saya panggil Krishna Kak dan Pak Basma Gak apa-apa ya? Kak Bas aja Kak Bas, oke Kalau mahasiswa panggilnya Pak Bas ya? Oh Pak Bas Karena kita Mister Bas Mister Bas Kalau di IUP ya Oh boleh Tapi sebelum bahas IUP Atau International Undergraduate Program Aku pengen lebih kenal lagi teman-teman Yang mungkin aja baru tune in Atau baru aja dengerin obrolan ini Tentang Undignas University Boleh ya? Saya ke Kak Krishna dulu Sebelum kita ngomongin tentang IUP tadi International Undergraduate Program Saya Boleh dong Berkali-kali setiap ngobrol Pengen tahu tentang apa saja fakultasnya Atau prodi dari Undignas University Kak Krishna Oke Halo Viners Halo Kak Doi Jadi kita ke sini Akan membawakan sesuatu yang baru Oh Oke Itu clue pertama Sesuatu yang baru Itu pakai judul ya Fia Sesuatu yang baru dari Undignas University Oke Siap Lalu Oke Di Undignas sendiri Seperti biasa Kita menawarkan yang namanya Beberapa fakultas Ada 4 fakultas Ada fakultas ekonomi dan bisnis Ada fakultas hukum Ada fakultas ilmu sosial dan humaniora Kemudian fakultas teknik dan informatika Seperti itu Kita juga buka program Kelas reguler Kelas pagi Dan program kelas ekstensi Kelas sore Untuk khusus buat yang kerja Iya Lalu Kemudian untuk di FVB sendiri Fakultas ekonomi dan bisnis Ini ada sesuatu yang baru lagi Nah itu Apa itu Yang pertama kita punya program studi manajemen Nah program studi manajemen kita baru saja terakreditasi unggul Oh wow Ya Kabar baru Berdasarkan LAMEMBA Dari A menjadi unggul Oke Kemudian kita tetap masih punya program studi akuntansi Kita juga punya program studi destinasi pariwisata Kemudian yang baru lagi Kita juga telah menetaskan program studi baru Yaitu program studi bisnis digital Oh Tadi akreditasi unggul Sekarang ada bisnis digital Ada bisnis digital Kemudian selain itu kita juga punya program yang akan kita bahas kali ini Kak Doi Itu adalah program IUP International Undergraduate Program Itu nanti yang akan kita bahas Lebih mendalam Kemudian selanjutnya dari sisi fakultas hukum Itu kita punya prodi ilmu hukum Oke Kemudian yang spesial di program studi ilmu hukum ini Adalah kita punya yang namanya laboratorium atau ruang peradilan semua Oke Seperti itu yang mana kita juga bisa nanti berperan Seperti itu menjadi hakim sebagai pengacara Bahkan tersangka juga bisa Oh Aduh Ya berat ya disitu Tapi namanya pembagian tugas Berarti memang Sorry aku potong sedikit Peradilan semua ini didesain seperti realnya ruang peradilan Benar Realnya ruang peradilan Oke 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 Sampai kostumnya kita punya juga Oke baik Aku hakim sih cocoknya Suka menghakimi orang kan Iya betul Agak galak ya Lalu Oke kita juga punya dari fakultas ilmu sosial dan humaniora Kita punya dua program studi Program studi yang pertama yaitu ilmu komunikasi Yang lagi hits ya Parah Ini parah banget Keren Keren banget Saya kan juga anak komunikasi Keren kan Lalu Kemudian yang kedua prodinya adalah administrasi negara Oke Jadi konotasinya kalau misalkan administrasi negara lulusnya jadi PNS Kerjanya di bidang pemerintahan enggak sama sekali Oke Jadi administrasi negara juga nanti bisa menghandle di bidang kearsipan Kemudian di bidang administrasi Yang mana nanti tujuan akhirnya bisa bekerja di perusahaan nasional maupun multinasional Berarti intinya di lini pekerjaan itu cukup luas Luas banget Gak cuman itu doang ya Gak cuman ya pemerintahan doang Oke 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 Kemudian dari sisi fakultas teknik dan informatika kita punya tiga program studi Apa saja Yang pertama yang lagi hits juga di bidang teknologi informasi Oke Kemudian yang kedua kita punya teknik sipil Dan yang terakhir adalah teknik elektro Oke Itu di bidang fakultas teknik dan informatika Lengkap prodinya tadi ya Lengkap banget Selain fakultas kita juga punya beberapa program Nah itu dia beberapa program lainnya boleh dibantu Kak Krishna Yang pertama program PSPPI Program studi program profesi insinyur Oke Jadi buat yang mau nanti jadi memiliki gelar IR di depannya atau insinyur boleh join ke kita Oke berarti minimal dia S1 nya udah harus kelar doang Iya harus kelar dulu setelah itu baru lanjut ke profesinya Oke terus Kemudian yang kedua kita punya yang namanya program RPL rekognisi pembelajaran lampau Jadi ini sebenarnya program yang sangat mulia ya Jadi buat teman-teman finners yang tidak tamat kuliah itu nanti bisa join di RPL Nanti beberapa mata kuliah yang pernah ditempuh akan direkognisi atau di convert ke SKS nya Jadi nanti tinggal sisa berapa SKS itu yang akan ditempuh Oh baik Kemudian buat yang bekerja juga Kadoy finners juga Jadi buat yang sudah bekerja memiliki pengalaman pekerjaan itu nanti akan di convert juga bisa ke dalam SKS Oh gitu? Iya Oh Melalui program RPL ini Oke Bahkan kita pernah menyelesaikan studi yang ikut program RPL itu cuma setahun Bisa ya? Bisa Karena sisanya itu sudah diakui berdasarkan pengalaman kerjanya Oh gitu Kalau aku sih bisa sih kayak yang setahun itu juga ya Karena memang pengalaman kerjaan lama ya Iya betul Bukan tua tapi lama pekerjaan ya Lalu ada apa lagi Kak Kisna? Oke yang terakhir kita punya program PJJ pendidikan jarak jauh Artinya? Ini buat yang tidak bisa langsung ke kampus Contohnya misalkan ingin kuliah di Uniknas tapi terkendala pekerjaan harus keluar Ada dinas kemana-mana Bisa ikut program pendidikan jarak jauh Jadi sistem pembelajarannya itu asinkronus Artinya? Belajar secara mandiri Oke Kita akan berikan modul Kemudian kita akan berikan video pembelajaran Dan disertakan juga oleh tutor Oke karena mungkin masalah efisiensi waktu ya Karena aku mobiling kadang singa raja Lombok Kemana lagi KMPP Sumba segala macemnya Jadi bisa online aja belajar Betul Apa tadi? Program pendidikan jarak jauh Jarak jauh Jarak jauh atau PJJ Satu lagi Kak Doy biar gak lupa Yang tadi kan kita juga udah punya yang namanya program studi bisnis digital Jadi apa sih program studi bisnis digital? Itu yang penting harus dijelaskan Apa sih banyak pertanyaan apa sih yang membedakan dengan manajemen? Nah kalau di bisnis digital ini nanti kita akan difokuskan kepada pengelolaan bisnis Tapi ada unsur digitalisasinya Karena memang sekarang udah masuk Arahnya sekarang kan udah Hampir semuanya digital kan Contohnya kayak kita nanti ada yang namanya fintech Financial technology Kita juga akan pengembangan startup bisnis E-commerce dan lain sebagainya Web development UI, UX User interface User experience Itu nanti akan kita bahas di Prodi bisnis digital itu sendiri Jadi fokusnya memang disitu ya Betul Melihat juga perkembangan zaman Karena kebutuhan industri juga seperti itu kan? Iya Betul sekali Bahkan kalau misalkan mau join sekarang Kita juga punya scholarship Nah itu dia kasih tau dong Iya Scholarshipnya adalah 50% Setengah harga Baik itu pendaftaran ulang Maupun nanti biaya SPP nya Masih dibuka tapi? Masih dibuka Sampai? Kita buka sampai tanggal 18 Agustus Kemudian tesnya juga langsung di tanggal 18 Agustus Tinggal 8 hari lagi 8 hari lagi Jadi sekarang tanggal 10 Jadi teman-teman lo bisa manfaatin scholarship tadi adalah 50% Dimana memang kalau misalnya lo pengen fokus di dunia digital Karena seperti dibilang sama Kak Krishna tadi ya bukan Kak Krishna doang Mungkin kita semua kayak ngerasa Apa-apa kayak belajar lo online And then ada orang di belakangnya Betul Consultant dan segala macam Siapa tau lo bisa masuk disitu kan? Bisa masuk disitu Jadi nanti akan dikombinasikan antara ilmu bisnis dan ilmu teknologi informasi disitu Oke Ini tampaknya menjadi penting Karena ketika apapun yang kita lakuin kalau sudah punya background ilmu yang bagus Gue rasa akan lebih maksimal Kak Betul sekali Iya kan? Kayak misalkan di kampus atau juga pun kita kayak di radio Kalau backgroundnya udah bener nanti kayak jualannya lebih maksimal Iya betul sekali Makanya kurikulum di bisnis digital ini adalah mengcombine itu semua Dan menjawab kebutuhan industri seperti apa Iya Sounds great Jadi kalau misalkan lo pengen manfaatin sekali lagi hanya sampai tanggal 18 Agustus Which is adalah tinggal 8 hari lagi Lo langsung daftar hubungin Atau paling cepet ya langsung cek DM Instagramnya Undiknas Daftarnya online Iya Bisa kan langsung kayak gitu aja Kalau zaman sekarang kan orang lagi kayak ngapain bisa gitu kan Digitalisasi Kak Seperti prodinya kan Setuju Semuanya digitalisasi Tapi kalau gak diapa-apain Pak Basma juga gak seru ya Iya betul Nanti kita akan ngobrol lebih banyak di IUP kan Betul Karena ngomongin tentang International Undergraduate Program Agak ribet ya bahasa Inggrisnya ya International Undergraduate Program Itu beliau lah yang jagonya Betul sekali Nanti kita akan Mungkin kemarin-kemarin kayak denger istilah International Class kok tiba-tiba udah berubah Dan kenapa Terus keunggulannya apa saja Dan kelebihannya apa Dan masih bisa daftar kira-kira Di segmen berikutnya setuju Tapi Pak Basma boleh tes suara dulu Atau ada yang mau ditambahin dari Kak Krisna sedikit tentang Undignas University Oke kalau tadi Kak Krisna bilang Ada menetaskan prodibaru di digital bisnis kan Kalau kita di International Class itu Dari dulu embryonya International Class Menetas dan mengempakkan sayak menjadi IUP International Undergraduate Program Nah itu nanti kita bahas Dan kenapa menetas kelebihannya apa Berarti nanti kita bahas ya Oke saya penasaran Jadi buat teman-teman Buat VINERS juga yang lagi dengerin Mungkin lagi di jalan Pokoknya harus dengerin sampai akhir Karena ada Kak Krisna dan juga Kak Bas Yang masih akan siap ngobrol Dari Undignas University Masih ada Dodi Yosandra untuk hari ini Dan masih ada teman-teman dari Undignas University Seru ya Tadi ngobrolin tentang Kelebihan Dan juga Prodi Fakultas yang ada di Undignas University Dan juga Yang baru dari Undignas University Ini sebenarnya bukan baru Atau mungkin boleh dibilang baru Karena kemarin-kemarin Kamunya familiar dengan International Class Tapi kabar terbarunya sudah berubah menjadi IUP Nah kebetulan ada Kak Bas disini Akan dia ajak ngobrol Bener gak sih IUP ini adalah perubahan dari International Class Atau seperti apa Kak Bas? Oke Tentunya International Class itu Berdiri Kami rintis sejak 2016 Oke It's mean that Kita sudah punya lulusan Dari 2016 hingga sekarang Nah itu International Class Dimana dua program Management and Accounting kita disana Itu mewajibkan student kita Untuk ke luar negeri Itu pasti Oke Ketika milih program International Class Artinya mereka Pembelajaran full bahasa Inggris Kurikulum Berstandarkan International Dengan partner University kita Dan tentunya Mereka wajib mengambil program international Yang dari 2016 sampai sekarang Untuk International Class itu Kita programnya short cost ke Australia Itu wajib ke Australia Oke For short cost Dengan partner kita di Edith Kau University Nah perubahannya menjadi International Underweight Program Yang dulu gelarnya itu masih SM Sekarang kenapa bisa jadi International Underweight Program Karena dia memiliki gelar ganda Atau yang disebut double degree Oh I see Itu sehingga International Underweight Program Dimana lulusan kita Akan memiliki gelar luar negeri Oke Jadi Undiknas memberikan Sarjana Management Sarjana Akuntansi Nanti ketika dia mengambil program double degree Di partner kita Dia akan mendapatkan Bachelor of Business Bachelor of Accounting And also Bachelor of Commerce Tergantung negara mana yang mereka minati I see Oke Tidak sampai disana Kita tidak tanggung-tanggung Kita memiliki tiga kampus populer Tujuan kita Untuk mendapatkan gelar ganda tersebut As a partner dari international Yes Of course Yang pertama adalah Hub University Di Kuala Lumpur Oke Ya itu kita ada Untuk program accounting Dengan Dan juga International Management Itu tentunya Mereka akan mendapatkan Gelar Bachelor of Business Oke Dan Bachelor of Accountingnya juga Yang dari partner kita Yang kedua Kalau Finners Mungkin yang akan mengambil program International AdWords Program Nanti dia Ingin Ke Australia Nah kita punya partner Dengan Edit Cowan University Oke Ya Itu Di sana Akan mendapatkan gelar Bachelor of Commerce Wow Jadi itu Management and accounting Di sana Dia fokusnya ke commerce Di sana sudah Mempunyai program Khususus itu commerce Which is a business Fokus in commerce ya Jadi dia akan Mendapatkan gelar SM B.com Ya Dan kalau ingin Yang Dekat-dekat Eropa Oke Asik-asik Pasti Itu partner kita Yang sangat loyal juga Itu di Istanbul Oke Oke Istanbul Medical University Di Turkey Jadi tiga Itu partner kalian Ya Itu partner yang Sudah kita Kantongi izin Tentunya Kenapa kita Deklare Kita under International Undergrade program Karena kita sudah Mengantungi izin Dari Dikti Jadi tidak Tidak sembarangan Kak Doi Jadi kalau International class Dia masih gelarnya Single degree Bukan double degree Tetapi programnya Full English Dengan Short course saja Tetapi International Undergrade program ini We Support them For the international degree Oke Jadi Two years in Undiknas Two years in Kampus Tujuan yang akan mereka pilih Nanti di semester 4567 Oke Baik Sudah kebayang sih Kayaknya serunya Mengcombine itu semua Plus pastinya kita punya Pengalaman yang berbeda Karena culture disini beda Culture disitu beda Bagaimana Industrinya juga berbeda Dan secara gelar Tadi itu yang menarik sih Menurut aku Kita sangat berhati-hati Untuk memberikan gelar Ya Karena ini prosesnya Cukup panjang Pertama kita harus terakreditasi A Terlebih dahulu Ya Ya Undiknas 70% Prodinya sudah terakreditasi A Tentunya Salah satunya adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Yang kita daftarkan Untuk International Class Tidak hanya sampai di sana Transformasi kita harus Ke World Class University Qualification Ya Jadi kualifikasi kita ke sana Sehingga Kita berani untuk Mendaftarkan program International Class kita Ke Dikti Nah Didikti itu tidak asal daftar Kerjasama kita Ini tidak Itu di-assess Itu membutuhkan waktu Beberapa bulan ya Tiga bulan Kita Proposal pengajuan Kemudian kita di-assessment Kembali Matching kurikulum Nah Matching kurikulum ini Yang memerlukan waktu Lumayan Dengan partner kita Karena Ada pengakuan Kak Dol Jadi Dua tahun Akan diakui Di kampus itu Dan ketika balik Dari kampus Partner kita Kita akan mengakui Mata kuliah mereka It means that Mereka akan mendapatkan Dua Ijazah Betul Double degree tadi Double degree Dengan kualifikasi Empat tahun bersama Itu kenapa Join degree Nah join Double degree Kita punya Dua program Yang pertama adalah Join degree Which is Join degree adalah Kalau manajemen Mengambil yang linear Ke manajemen Kalau dual degree Manajemen Mengambil ke accounting Atau Manajemen Mengambil ke commerce Atau accounting Mengambil ke financial management Oh lintas Bisa Aku baru tau loh ini By the way Sekian lama ngobrol Dan ini memang Kita Mempelajarinya Sangat hati-hati Karena Dikti Khususnya Kementerian Pendidikan Nasional Belmawa Khususnya Jadi dia akan Memonitoring kita Apakah kerjasama kita Sangat intensif Dan sehat Tentu Karena dari 2016 Kita sangat aktif Mengirim student Tidak hanya kita Mengirimkan student Kita ke Australia Tapi Australia Juga sudah Mengirimkan studentnya Ke Undiknas Betul Beberapa kali Aku lihat sih Mereka Kalau dicek Di Instagram kita Yang terbaru Kemarin New Colombo Plan Jadi hampir 20 students Dari ECU Kesini Untuk short Di Undiknas Kita mix Dengan student kita Jadi ada Homestaynya They have stayed With local host kita Dengan dosen-dosen kita Dan juga Combined with student kita Nah experience seperti itu Yang kita berikan Ke student kita Khususnya di International Class Dimana Yang nanti akan Ready mengambil Program International Undergrade Program Oke di IUP ini ya Oke Tapi simple aja sih Sebenarnya Menurut Kak Bas Apa keuntungan Kita ngambil IUP Kalau tadi Fasilitas oke Aku dapat gelar oke Segala macam Terus kayak Ketika pengalaman di luar Aku bilang berbeda Benar Segala macam Di luar dari itu Seorang yang Yang paham betul Ada di International Class Atau IUP Apa sebenarnya Keuntungan Ketika kita Honestly If you're concerned In the business ya Ini satu Time 4 tahun mendapatkan 2 gelar Ah iya It's mean Kalau ingin dapat 2 gelar Gelar 1 di negara kita Ya 3,5 tahun Paling cepat ya Benar Kita kembali ke Australia 3,5 It's mean 7-8 tahun Lo ngabisin waktu Cuma disitu doang Untuk dapat 2 gelar Benar Sedangkan disini Dan juga yang kedua Biaya Oke Waktu biaya Biaya pasti lebih murah Kita membayar di Undignas Selama 2 tahun Dan nanti 2 tahun lagi You just pay in your Campus yang sudah Kita partner Karena kita sudah punya Deal-dealing Karena kerjasama tadi Kerjasama Loyalitas kita Disana kita pertaruhkan Sebagai Best private university Dimana Yang tahun ini Tahun internasionalisasi Malsun Undignas Internasionalisasi Tentunya kita memberikan Program yang terbaik Untuk Mahasiswa kita Atau calon-calon Mahasiswa yang hari ini Dengerin Itu kenapa Undignas memiliki Internasional Office Hmm Iya Gak main-main Jadi merintis Internasional Office Kemudian Memberikan Fasilitas Jadi ada yang khusus Mengurus IUP Ini adalah Internasional Office Kebetulan Saya dan tim saya Ditugaskan oleh rektor Disana kita fokuskan Jadi semua partner Itu harus Benar-benar Kita berdayakan Agar Student kita Sustain Berkesinambungan Untuk mendapatkan Experian Karena sustainable Ini sangat penting Ini masalah integritas Juga kan Begitu mereka Kayak ngerasa Gak percaya Gak mungkin Gak boleh pergi ke Undignas Gak mungkin dong Partner kita Setahun dua tahun Dari 2017 16 Itu kita dengan Edith Caron University Dengan Murdoch University Di Perth Kita punya partner Dengan Medipul Istanbul University Kemudian kita juga Punya partner Dengan Yasar University Di Turki Vistula di Polandia Kemudian Nanti Kita kan baru punya Tiga nih Rintisan double degree Nanti kita akan Segera akan Sudah ber Berproses Sudah Matching kurikulum Sudah Dan mereka juga Sudah datang ke kita Tiga kali Itu dari UK Oke Jadi Jansi Next kabar barunya Akan ngobrol lagi Disini berarti Kak Kris Nah iya kan Amakabas ya Berarti kita akan Ngobrol lagi Nah mungkin tadi Ada yang keskip Atau lagi Mobiling di jalan Lagi nyetir Prodinya lagi Kira-kira Untuk bakat Seperti apa Yang bisa Masuk ke sini Prodinya Kita punya dua Yang pertama adalah Accounting International Accounting Accounting and Finance Oke Yang kedua adalah International Business And Management Oke Yang kedua adalah International Accounting And Finance Kita akan mencetak Professional Business Accountants Oke Kemudian Professional Financial Managers Dan itu sangat-sangat Prospectable Of course Financial Analysis Ah itu juga penting tuh Jadi bagi yang ingin Bekerja dengan uang Bekerja dengan Perbankan Itu bisa masuk Di Worldwide Di fokuskan ke sana Kalau mau Ya dua tahun Basic Accounting Di Uniknas Kemudian dua tahun Mengambil International Accounting Konsentrasinya Ke partner kita Untuk mendapatkan Dual degree Sangat welcome Di Health University Contohnya Dia bisa accounting Di sana Dan itu International Business Pasti udah jelas Karena Di sana Di partner kita Mereka akan Mengambil Internship langsung Di sana Oh gitu Yes Jadi dua tahun terakhir Di sana langsung Internship KKNnya ya di luar KKN ya di Australia Seru ya Kalau bikin konten KKN di Kuala Lumpur Ya Tapi Gak bentuk di Tabanan Di Singaraja Benar-benar Karangasem Student kita yang International Class kan Community Service KKNnya kita langsung Di Perth Oke Ya Walaupun singkat Dia ada akan Social Charity Social Care Connect with the Local Citizenship Yang di Perth Bukan aku bilang Jelek atau kurang Yang di lokal gitu Tapi secara Networking Lo lebih awal Startingnya Dapet temen Yang jauh lebih luas It's just your choice Gitu Ya bener Kalau di Unignast Ingin yang Extensi Silahkan ambil program Tergantung Urgency Venus ya Kalau ingin memang Saya ingin Langsung International Ambience Langsung aja ambil International program Langsung ke International Office Itu office kita yang baru Kita punya office baru Saya sudah datang kebetulan Saya sudah tahu Dari zaman yang masih Agak lama Sampai sekarang Maka saya kaget Benar Kan tulisnya gede Udah bisa nyombong banget Sekarang Ya itu apa Anak reguler Atau anak yang Ngambil kuliah Bukan dari IUP Seperti apa Di IUP sendiri Kita punya ruangan khusus tentunya Di lantai gedung C Paling atas Itu kita ada 8 slot Rooms Khusus untuk International Class Atau International Android Program Dan juga kita Sesekali konektivitas kita Akan ke Smart Solution Hall Karena disana Ada banyak library Ada language lab library Ada theater rooms Ada social lab Dan ada computer room juga Nah disana juga mereka Bisa menggunakan Fasilitas itu tentunya Dan perkuliahannya Tentunya kita memiliki Dosen-dosen yang Terkualifikasi internasional Tidak hanya lulusan asing Tetapi dosen kita juga Mempunyai Sertifikasi Profesi Tergantung Apa konsentrasi Yang dia ampuh Selain itu juga Fasilitas kita punya Smart Class Smart Class Khusus yang International Android Programs Dan juga Proses perkuliahan itu Khusus IUP Karena dia punya Ruangan khusus sendiri Jadi Sudah dipastikan Dari jam 8 sampai Jam 12 itu Pasti mereka Tidak ada Perubahan jadwal lagi Karena setelah itu Khusus untuk Student kita Mungkin Yang belum PD dengan Bahasa Inggrisnya Kita memberikan Fasilitas English Course Setelah itu Dari jam 1 Sampai jam 4 Karena kita punya IELTS Kita punya Tufel ITP Courses Dan kita juga punya BIPA Bahasa Inggris Untuk penutur asing Untuk Masiswa asing Kita ingin belajar Bahasa Indonesia Dan juga Kita Memiliki Partner Dengan British Council Dengan English Corps Jadi Ini Layanan Bahasa kita Yang kita miliki Jadi Not only For the International Class Untuk Regular Juga Bisa Itu Yang Regular Diwajibkan Untuk Memiliki Kualifikasi Tufel Bahasa Inggris Dengan English Corps Dengan Partner kita Di British Council Sebelum kita Break Pertanyaan aku Berarti Kalau dengan Kemampuan Bahasa Inggris Aku yang Sangat kurang Ini berarti Aku sangat Punyakan Untuk Masuk disini Sebenarnya Karena aku Bisa Meng-upgrade Diriku Di Oke Kita Berik lagi Nanti Kita akan Lanjutin Setelah Yang Satu Video Sandra Masih Bersama Teman-teman Dari Undignas University Masih ada Kak Bas Dan juga Kak Krisna Untuk Seri hari ini Saya ke Kak Bas Dulu Kak Bas Tadi kan Kita Ngomongin Tentang International Undergraduate Program Itu Banyak Lebihannya Aku Serius Ini adalah The first Time Akhirnya Tahu Bahwa Kelebihan Double degree Seperti itu Gambaran Kuliah Seperti itu Dan Dan Satu Mungkin Yang Harus Dingatkan Kenapa Teman-teman Harus Memilih IUP Dari Undignas Karena Ini bukan Cuma Diclear Masalah International Class Kenapa Kira-kira Yang pertama Tentunya Kita Menyelenggarakannya Dengan Official Ijin Dari Dikti Jadi You don't even need Untuk penyetaraan Ijasa Karena Kita Sudah Teregestrasi Secara resmi Dikti Jadi Dual degree Itu Hal yang Sangat serius Dan Bukan main-main Kak Doya Jadi Assessment Dari Dikti Itu Adalah Hal yang Sangat penting Bagaimana Gelar yang Diberikan Oleh pihak Asing Itu Bisa kita Recognize Atau Rekognisi Dan Di dalamnya Pun Kita Berhati-hati Dalam Matching Curriculum Dan Benchmarking Kemudian Education Investment Pasti Siapa Yang Tidak Ingin Earn Much Money Dan Salah Satunya Kesempatannya If we Have a Connection Internationally Globally Internationally Itu Adalah Dunia Dalam Genggaman Kita Which Is English Is A Means Of Communication Kan Jadi Bahasa Inggris Adalah Alat Komunikasi Jadi Jamannya Kita Tidak Belajar Bahasa Inggris Lagi Jadi Kita Belajar Bisnis Secara Internasional Kita Belajar Accounting Secara Internasional Jadi Fondasi Bahasa Itu Sudah Tidak Menjadi Halangan Nanti Kedepannya Karena Kita Sudah Adaptasi Ilmu Ilmu Dari Luar Bagaimana Traffic Internasional Ini Kita Adaptasi Dalam Sebuah Kurikulum Kita Yaitu International Android Program Tapi Jangan Khawatir Karena First Semester And Second Semester Is For The Second Year Kita Fasilitasi Dengan English Courses Kan Yang Memang Bahasa Inggris Sama Kayak Doi Yang Masih Ngerasa Kurang Aduh Yakin Belajarlah Intinya Ada Kemauan Dulu Kita Sudah Pernah Testimoni Kak Ketika Internasional Class Mereka Itu Memang Komunikasinya Namanya Bahasa Inggris Bahasa Asing Di Negara Kita Jadi Dia Awal Sangat Ragu Tetapi Setelah Setahun Karena Kita Terbiasa Menggunakan Bahasa Inggris Dan Sebagainya Kalian Mau Experience Ke Kelas Regular Boleh Ketika Masuk Sehari Kamu Mau Regular Apa Internasional Aduh Tetap Internasional Kenapa Karena Dia Sudah Mulai Terbiasa Dengan Direction Arahan Bahasa Inggris Kembali Lagi Kita Tidak Melupakan Budaya Kita Tidak Tetapi Dengan Program Ini Kita Bisa Cultural Exchange Jadi Kita Mengenal Budaya Lain Tetapi Kita Sangat Paham Dengan Budaya Kita Sendiri Karena Ada MKDU Mata Kuliah Umum Seperti Aplikasi Bahasa Indonesia Pancasila Keluarga Negaraan Itu Masuk Juga Di Sana Karena Itu Fondasi Kita Disamping Konsentrasi Yang Kita Berikan Finance Kemudian Kita Punya Marketing International Business Entrepreneurship Semua Lengkap Apalagi Finance Thank you Kak Bas Next Kita Harus Ngomong Lebih Lama Durasinya Pendek Banget Tapi Masih Bisa Daftar Dari Fakultas Tadi Program Program Tadi Terutama IUP Ini Kak Krishna Segment Terakhir Punya Waktu Kurang Lebih 30 Detik Lagi Oke Jadi Finners Buat Yang Ingin Join Langsung Ke Unignas Kita Masih Buka Pendaftaran Sampai Tanggal 18 Agustus Oke Kemudian Tes Secara Online Juga Di Tanggal 18 Agustus 2023 Jadi Nanti Kalau Finners Ingin Tanya Tanya Lagi More Information Itu Bisa Hubungi WA Kita Chat Only Di Nomor 081 138 010 777 Oke Itu Untuk WA Kemudian Kalau Ingin Langsung Kependaftaran Secara Online Karena Kita Pendaftarannya Full Online Jadi Dimanapun Kalau Mau Daftar Bisa Itu Ke Website Kami Admission Undiknas .ac.id Oke Lengkap Kemudian Untuk Melihat Apa Saja Yang Kita Miliki Itu Bisa Berkunjung Ke Sosmed Kita Sosial Media Kita Di Instagram Yaitu Di Add Undiknas Kemudian Facebook Kita Punya Usernamenya Adalah Undiknas Kemudian TikTok At Undiknas University Twitter Kita Juga Punya At Undiknas Seperti itu Jadi Masih ada Waktu Thank you So much Sudah sharing What winners Tinggal login Website Social media Akan lo temuin Di situ Zaman sekarang Mereka udah gampang Atau follow Instagram Aja Kak Bas Thank you So 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 Much Mudah-mudahan Obrol ini Bermanfaat So Keep your imagination And always try to Make it come true Bye 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 Terima kasih.